Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat mas kus-mas kus manto yang di mana ini kaya mana kota kabupaten kaya mana sembuh ini bos pomnya 125 Ht kemarin kan tanya siapa teman kita saudara kita 125 Ht sudah dipasang tubuh untuk larinya bagus tapi tarikannya itu tarikan awalnya itu berat jadi sepontannya itu enggak ada untuk penyetelan selesai pemasangan turbo penyetelannya itu sederhana untuk penyetelan ini enggak perlu dibuka ya biar standar artinya flyweight nya itu klip flyweight gubernur yang dalam itu kan kalau dari standar kita putar untuk menambah RPM itu kan dua kali klik ya dua kali putaran itu biar standar aja enggak usah di otak-otak atik nanti biar aman flyweight nya gubernurnya aman nawet menulur sama baut penyetelan ini jika adjuster yang langsung menuju ke gubernurnya ini ini standar aja loh biar enggak usah di otak-atik ini masih standar nih masih standar belum pernah di otak-atik saya juga enggak ngotak-atik ini biar standar aja nah disini untuk 125 itu ada pair nya itu disini pair sama busing ya macam besi kecil gitu mengganjal atau pembatas antara kotak yang tengah ini sama dinding ini itu ada pembatasnya kalau sudah di aplikasikan turbo ini kita buka yang baut ini baut L ini kita buka ya kalau kita buka terus besinya kita lepas lalu kita pasang kembali itu aja lor serasa rahasia-rahasianan wong nyetel yang ada rahasia-rahasianan barengnya kio bos sebenernya udah ngerti kabu ya setelah sementing los udah rewelnya terus sama natpur nya ya natpur untuk penggeseran timur ini setelah sementing los ini 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 kita geser mentok sana ya lor ini mentok dibikin mentok kenapa kok dikasih mentok karena ini mesin sudah ditambahkan dengan komponen tubuh jadi kita mentokkan saja untuk 125HT itu standarnya di tengah sini jadi bautnya ini di tengah sini ini kita kasih mentok jadi kita bikin standarnya 130HT nah untuk 130HT itu memang dari sononya ya lor ya dari pabrik itu sudah mentok jadi nggak ada istilahnya 130HT itu standarnya setengah sini oh nggak ada lor itu 130HT khusus 130HT di nasaurus atau hinodutro itu sudah mentok itu bauan pabrik ini kemarin diganti ini brand stopnya ini bos pomnya ini sihat nggak ada masalah cuman kemarin yang punya unit 125 itu dapet copotan bos pom harga murah jadi tanya kalau dipasang 130HT itu bos pomnya gimana yuk bagus sebenarnya pakai bos pom ini pun sudah enak nanjak lari sudah bagus sudah enak lah tarikannya sudah tenteng dibanding sebelum pakai turbo ya yang ini bos pomnya ini ya kalau gelur-gelur ada yang mau ini mau di lelang semoga ini sehat lor bisa pastikan sehat nggak ada pendala pasang star kereng aman ini masih bauan waduk semua ini masih utuh punyer dalam menempat semua segala macam masih standar sudah semua belum pernah bisa rapis kalibrasi belum pernah masih ori untuk penyetelan itu aja lor ya jadi pen yang bersamaan pair ini dilepas caranya ya dibuka kotak sini ini ini dibuka dulu dibuka dilepas terus dikasih masuk lagi tapi pairnya biar jangan jangan lepas pairnya nanti untuk supaya main ini ini untuk penyetelannya disini lor jadi begini nah sebenarnya daripada diganti bos pom 130 kiranya mahal tuh baut baut 4 pengunci kotak ini 1 2 3 4 itu dibuka dilepas ini diganti sama punya kantor atau 130 ht itu bisa jadi nanti ada di belakangnya itu ada tambahan vakum turbo nya jadi nanti fungsi vakum turbo itu ada semburan oksigen dari turbin turbo masuk separoh masuk ke ruang bakar separohnya masuk ke sini ke vakum dan vakum itu mendorong ini supaya bisa maju mundur jika ini terdorong maju berarti debit BBM yang masuk ke ruang bakar sudah bertambah seperti itu untuk penyetelan kalau ini manual belum ada vakumnya ya kalau sudah pakai turbo kita penyetelannya di sini ya lor ini gak usah dihitung dread ini gak usah gak usah dihitung 1 dread 2 dread itu gak usah kalau memang mau nyetel ini lor ya ini setelah pusing dibuang ya tinggal bernya kita ukur antara dinding dinding sini dengan yang kotak di tengah ini untuk penyetelan yang sudah memakai turbo ya lor ya 4 mili lor ya 4 mili lor ya 4 mili lor itu sudah enak tarikan sudah ringan lancak pun ya ringan enteng untuk 125HT kalau untuk 125LT itu ya beda lagi gitu cara penyetelannya ini 125HT kita paskan seperti semula kita paskan seperti semula untuk bosomnya 125HT ini kalau mau di aplikasikan di mobil PS120 atau cumplung itu bisa bisa ya syaratnya ini ini timurnya IC sama host timurnya ini ini dilepas terus ini dilepas 1 2 3 4 ini dilepas juga jadi nanti ini dilepas pakai nanti yang punya PS120 atau ragasa atau tepak atau umplung nanti dimasukkan disini lor cover bloknya cover bloknya gigi timurnya ragasa dan gigi timurnya ragasa nanti kita kasih masuk nanti yang ini belakangnya pakai 125HT itu bisa yang jelas 125HT crossbombnya kalau ditaruh di 120 PS itu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge oke maskus yang ada di kain mana mungkin cukup jelas nanti kalau kurang jelas sampean WA saja sekali lagi bos bomnya ini sehat lor ya nggak ada kendala kendala pasang siapa tahu telur-telur ada yang mau minang harga cocok kirim dan ini dibanderol 5 juta aja lah tapi wongkos kirimnya ya bayar sendiri ya lor ya berat nih misalnya standar semua ya lor ini itu penyetelan kantor dutro apa segala macem kantor dutro itu saya sarankan dua baut setelan adjuster yang menuju ke bawah ke guvernur itu kalau bisa jangan disaran saya sih kan orang itu masing-masing kalau bisa kita jangan dutak-atik biarin standar aja lah penggapannya standar wistoh sama yang ini ya ini biarin oke saya kira cukup sekian buat mas kusnya nanti kalau kurang paham WA saja ya mas semangat mas kus yang ada di kai mana mis ilmu yang bermanfaat itu yang disalurkan yang dibagi-bagikan saya ini kan ya masih belajar masih junior siapa tahu ada komen-komen yang yang ada di channel saya ini master master ya mohon bimbingannya semangat lor 45 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ses tarik ses terima kasih